Tahu Produsen tahu di Tropodo Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sempat ramai diperbincangkan di media luar negeri. Pasalnya hasil produksi tahu mengandung dioksin. Hal ini dikarenakan produsen tahu menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar. Konsorsium Lingkungan Hidup atau KLH Jawa Timur menegur pengusaha tahu rumahan itu. KLH meminta pengusaha tahu Tropodo untuk bisa belajar ke pabrik tahu rumahan di Jambangan, Surabaya. Indonesia itu luas, Jawa Timur saja juga luas, di mana pabrik tahu di wilayah Jawa Timur itu sangat banyak sekali. Nah ini buktinya di Kecamatan Jambangan, ini ada setidaknya 11 pabrik tahu. Di sini pabrik tahu yang berdiri sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu hingga kini tidak pernah menggunakan bahan bakar dari limbah plastik. Menurut penjelasan dari pemilik pabrik tahu ini, pabrik tahu ini menggunakan bahan bakar dari kayu. Bahkan ada beberapa juga dari pabrik tahu di wilayah Kecamatan Jambangan ini juga memakai bahan bakar LPG. Jadi Tropodo itu adalah bagian kecil di wilayah Jawa Timur, bahkan itu mungkin di wilayah pedesaan yang ada di Kriang tersebut. Sehingga sangat perlu sekali kami mengundang pengusaha tahu yang ada di Tropodo, di mana pada kurang tanggal 27 November kemarin itu dilakukan upaya perbaikan. Karena apa? Di sini lahir sumber yang disampaikan kepada media itu bahan bakar limbah plastik itu berasal dari pabrik kertas. Nah pabrik kertas di Jawa Timur itu pun juga banyak. Tidak semua pabrik kertas itu limbahnya juga dimanfaatkan untuk pembakaran pabrik tahu, pembakaran untuk usaha tahu itu. Alasannya ya tidak mengganggu hikuman. Tapi sedikit lah kalau pengaruh. Pengaruhnya di mana? Ya dari harga kayu. Oh gitu ya, dulu kalau pakai waktu pakai bahan bakar plastik bagaimana? Kalau pakai plastik itu, satu pick up itu cuma 200 ribu. Oh gitu ya. Nah kalau kayu, satu pick up itu 300 ribu. Berarti pendapatannya? Itu satu hari cepat. Satu pick up itu satu pick up plastik bisa dibakai berapa lama? Kalau satu pick up itu, satu dua hari. Berarti pendapatannya menurun ya ketika beralih ke kayu ini ya? Iya sedikit. Tapi masih untung kalau sekarang pakai kayu? Iya masih. Masih untung? Masih. Untungnya sedikit kurang? Iya. Bersambung. Di suplai dibantu kayu juga? Iya. Bersambung. Bersambung. selamat menikmati